hai oke selamat hari puasa sobat nyasar selamat siang terutama nah di episode kali ini kesempatan dan kali ini kemarin ada yang request untuk tutorial cara buat snare trapnya yang lebih rinci lagi nah kali ini saya akan mau jabarkan step by step cara membuat snare trapnya itu bagaimana kelanjutannya mau lihat nggak jangan disikip ini selamat menikmati 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 kita bisa double talinya jadinya dia akan lebih kuat terima kasih oke sobatnya sar jadi di step berikutnya setelah kita memasang tali ini dan dipastikan tadi talinya ini kan karena kecil jadi saya double biar banyak nah ini harus kuat harus seperti ini kelihatan kan ini talinya mementang cukup kuat nah kita harus segera memasang mata tombak ini seperti ini disini talinya kita harus pelintir dulu kita menggunakan kayu ini kita masukkan ke tengah terus kita pelintir seperti ini putar diputar kan dipelintir oke nah ini dia ingat arah putaran dan talinya kita harus pelintirnya itu sesuai dengan keinginan kita mau nombak mangsa burunya tuh ke arah mana kalau misalkan kesini dia harus diputernya kesana jadi seperti ini dia nah ini sedikit tips atau ada trik sedikit nah kalau kita udah kayak gini biasanya kan harus mengganti dengan ini kebanyakan orang juga yang membuat model seperti ini ada yang langsung mengikatkan kayu ini di talinya ini langsung diputar tapi kalau kondisinya seperti ini kan tidak memungkinkan karena ini kayunya cukup panjang bisa sih cuma harus banyak digeser-geser nah kalau kita biasanya kondisinya kayak gini ini kita sambung nanti seperti ini menggunakan tali tidak kandung ya udahlah kita ikat di bawahnya aja ini jadi sebenarnya udah bisa langsung kita coba seperti ini semangat ke tanah dia nah sekarang step berikutnya adalah kita memasang panjangnya ini sebagai pemegang dari pemicunya jadi kita ukur panjangnya disini kita pakai patokan ini dulu sudah dapat nah pasangnya sesuai dengan ini ya ini kayak gini nih ya biar kali lagi kita akan coba pakai ini pemicu ini dengan yang ini seperti itu nanti penisip kerjanya ketika ini tertarik lanjut oke step berikutnya ini tadi step 1 2 3 4 5 6 yang ketujuh kita akan pasang pemicunya ini kita akan tambahkan sedikit seperti ini ya teman-teman lalu yang terpenting bagian terpenting lagi adalah tali untuk mengikat umpannya kita ikatkan tepat di tengah-tengah pemicu ini ini saya pakai simpul teke simpul pangkau simpul kuat simpul kuat ya simpul apa aja yang penting kuat teman-teman di sini ya Oke, kemudian kita sesuaikan panjang talinya Dengan arah buruan Jadi kalau kita menghendaki Kalau misalkan kita pengen kena Kepala buruannya disini Jadi panjang talinya Tidak boleh sampai Jadi harus kurang dari Tombaknya ini Kalau tombaknya disini Berarti umpannya harus disini Karena nanti Si mangsa dia akan mencoba menarik Umpannya Jadi kalau kita terlalu kesini Ini tidak efektif Umpannya sudah ditarik Kepala mangsanya masih disini Jadi tidak efektif Jadi kalau bisa sebelum dari mata tombak ini Bisa disini atau disini tidak apa-apa Tapi tidak usah terlalu jauh Intinya tepat Mangsa menggigit Setelah dia kasih tarikan Pemicunya terlepas Dan ini akan langsung tertancap Seperti itu Oke Let's try Langsung diginiin aja oom Ini kita akan anggap sebagai umpannya Ini anggap sebagai umpan Kita bisa menggunakan umbi-umbian Bisa berupa daging atau segala macam Tergantung jenis buruan yang mau kita cari Tapi kebanyakan untuk jenis ini Biasanya tipe-tipe mamalia Kalau kita mau mencari mangsa yang lebih besar Tinggal kamu sesuaikan saja besar Untuk trapnya Kalau untuk segini-gini Paling untuk buruan seperti landar Tupai Atau mungkin Hewan pengerat lainnya Seperti kelinci atau marmut Bisa juga kita gunain pohon um ya Pohon apanya Contohnya kayak gini misalkan Untuk buruan gede gitu bisa Bisa Nanti Tergantung kreatifitasnya aja Jadi bebas Membuat trap itu sebagusnya kalian aja Oke Ini seperti ini dia Ini umpannya disini Ini pemicunya disini Oke Sekarang kita lihat Cara mengoperasikannya Pertama Kita harus taruh umpannya dulu Di sebelah sini Oke Kemudian Kita tarik Mata tombaknya Lalu Kita pasangkan Kaitnya ini Mungkin bisa di zoom disini Bisa dilihat kaitnya Dari sebelah sini Oke Ini ada lagi Jadi ada dua kait Di mana Kait ini sangat sensitif Terhadap gerakan Oke Prinsipnya seperti ini teman-teman Nah Nanti Disana akan coba untuk ditarik Ini Mangsa akan mencoba untuk menarik ini Coba kita lihat ya Tapi Ini kepalanya disini ya teman-teman Oke Kepalanya disini Tapi akan saya coba tarik dari sini Buruan akan menarik kumpannya Buruan akan menarik kumpannya Seperti ini Saya akan tarik Pemicunya Tarik sedikit aja Ketika kepala buruan Sudah sampai disini Dia nanti akan kena Tombaknya Lalu kita akan coba Ke efektifan Dari jebakan ini Seberapa kuat dia Ini saya tidak pakai pemicu Ini lumayan berbahaya juga Bisa Merobek Jadi hati-hati juga terhadap jebakan yang kita buat Jangan asal-asal buat Kita coba lagi sekali Kita pasang pemicunya dulu Wala inilah dia trap Oke sobat nyasar semua Jadi itu tadi sedikit Tutorial atau tipsnya Dalam membuat trap ini Jadi jenisnya ini adalah snare trap atau Trap lontar Menggunakan tombak ini Ini lumayan berbahaya Jadi ketika Kita sudah mendapatkan hasil buruannya Dan tidak memerlukan trap ini lagi Alangkah pastikan trap ini dalam posisi off Jadi kalau trap posisi on itu Dia masih stand by untuk Mendapatkan buruan Seperti ini masih stand by Jadi takutnya Nanti akan Berbahaya bagi Orang-orang lain Atau mungkin dari satwa-satwa lain Yang tidak kita inginkan Bisa jadi Jebakan ini akan berbahaya Sesama waktu itu Jadi kalau sudah dapat Apa hasil buruannya Bisa kita Offkan ini Atau bisa kita lepas Kita bisa pindah juga Nah kemudian Untuk sedikit tips lagi nih Untuk membuat Trap ini Jadi semakin efektif Karena Mungkin ada Bakal banyak yang bertanya Apakah nanti takutnya Hewannya bisa datang dari sini Dia akan Langsung meng-offkan Trapnya Atau mungkin dari samping Nah jadi Beberapa tips yang bisa kita pakai adalah Kita bisa cari posisi tempat Yang agak menyudut Jadi di belakang Trap ini Hewan tidak bisa akan Menyentuh Pemicunya Atau mungkin kita bisa Tambahkan dengan Tonggak-tonggak kayu Seperti huruf V Seperti ini Dipager Dipager dia Nah nanti jadinya Trapnya akan lebih efektif Karena Hewan itu Akan Datang langsung dari depan Untuk memangsa Atau mengambil Umpannya Itu jadi lebih efektif Jadi setiap Trap itu Ada Apa namanya Ada kelebihannya Ada kekurangannya juga Kalau untuk jenis ini Mungkin yang seperti Dibilang tadi Dia bisa diawankan dari belakang Oleh Oleh mangsanya Tapi kalau mau dibuat Bisa efektif mungkin Kita bisa membuat Pagar Atau letakkan trap ini Di depan pohon Atau di sudut Di ruangan bersudut Kayak di celah-celah batu Bisa Oke Itu aja mungkin Sedikit tentang Sner trapnya Kalau misalkan ada yang Mau Menyanggah Atau Bicara atau kritikan Bisa panggung di bawah Oke Salam Terima kasih Selamat menikmati